Halo teman-teman dan para penonton, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagian studi dari ilmu ekonomi yang akan saya presentasikan langsung, Frankie. Sedikit tentang saya, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, jurusan manajemen. Sejak tahun 2012 saya mempunyai pengalaman mengajar untuk beberapa bidang, bisa dilihat di sini, dan juga saya fokus mengajar ekonomi, akutasi, dan pasar modal, dan juga untuk Olimpiade Sains Nasional. Atau OSN. Bagian studi ilmu ekonomi. Kita akan membahas mengenai apa aja sih bagian-bagian studi dari ilmu ekonomi, jika kita mendalami ilmu ekonomi, apa aja yang bisa kita bahas. Ternyata banyak sekali yang bisa kita bahas. Ini kita bisa melihat di sini saya sudah melakukan list dari beberapa bagian studi ilmu ekonomi yang bisa kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu per satu dari semua list yang saya buat ini. Yang pertama, bagian studi ilmu ekonomi pertama adalah behavioral economic atau perilaku ekonomi, ekonomi perilaku ya. Di mana untuk perilaku ekonomi ini biasanya menggunakan teori psikologi yang berhubungan dengan emosi dan konteks sosial untuk membantu memahami pengambilan keputusan ekonomi beserta kebijakan yang dibuat. Jadi melihat dari sudut pandang psikologi digabungkan dengan ekonomi. Kebanyakan behavior ekonomi ini fokus pada bias-bias pada diri individu. Kelalaian kesalahan dari diri individu, bias yang tidak sesuai, yang mempengaruhi keputusan yang mereka buat dan mencoba untuk memperbaikinya. Jadi ini bagian studi ilmu ekonomi yang pertama. Jadi dari sekian banyak, ini yang pertama kita bahas, kita akan bahas satu per satu. Kemudian ada perbandingan sistem ekonomi. Jadi ilmu ekonomi juga kita bisa membahas mengenai perbandingan sistem ekonomi. Yang ini kita melihat mengenai cara atau alternatif lain dan berfungsinya sebuah sistem ekonomi. Jadi sebuah sistem ekonomi itu fungsinya ada apa saja, cara berfungsinya seperti apa. Dan juga kita bisa membandingkannya dengan sistem ekonomi yang lain. Dari negara lain mumpul sistem ekonomi yang berbeda. Kita melihat keuntungan dan kelemahannya. Yang ketiga adalah ekonometrika. Ini biasa berkaitan dengan statistika dan juga matematika. Jadi menerapkan teknik statistik dalam pengolahan data pada permasalahan ekonomi dengan tuju untuk menguji hipotesis dan teori. Jadi kita buat formulanya, kita buat modelnya, dan kita uji secara statistik. Kemudian ada ekonomi pembangunan. Ini sangat penting ya dalam negara. Yakni fokus kepada permasalahan dari negara berkembang. Negara-negara dengan pendapatan yang rendah, yang tingkat pengangguran tinggi, dan juga perekonomiannya belum maju, masih miskin. Itu kita bahas dalam ekonomi pembangunan. Tapi ini tidak terbatas pada negara maju. Negara maju juga bisa menjadi pokok pembahasan. Dimana membahas mengenai apa yang dapat dilakukan untuk melakukan pembangunan pada sebuah negara. Beberapa perhatian penting dari pembangunan ekonomi ini meliputi pertumbuhan populasi dan kontrol. Bagaimana pertumbuhan populasi yang baik dan kontrol terhadap pertumbuhan tersebut. Penyediaan kebutuhan pokok setelah strategi untuk pertukaran internasional. Mau exchange trade seperti apa. Dari ekonomi pembangunan dibahas. Kemudian juga ada bagian dari studi ilmu ekonomi membahas mengenai sejarah ekonomi. Yang meninjau kembali perkembangan dari ekonomi modern. Seperti kejadian ekonomi atau politik apa yang menyebabkan revolusi industri. Jadi mau dilihat sejarahnya. Bagaimana penjelasan atas pertumbuhan sebuah negara setelah Perang Dunia. Negara Jepang misalnya setelah Perang Dunia. Pertumbuhannya bagaimana itu dilihat dari sejarah ekonomi. Serta penyebab terjadinya depresi besar pada tahun 1929. Kemudian cabang selanjutnya adalah ekonomi pembangunan lingkungan. Mempelajari tentang potensi kegagalan sistem pasar yang berdampak penuh pada produksi dan konsumsi serta pada lingkungan. Jadi kalau misalnya pasar gagal, dampaknya terhadap lingkungan seperti apa. Kemudian juga menyangkut kebijakan ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Dan dampaknya terhadap pelestarian lingkungan. Untuk energi, sumber daya, dan lain sebagainya yang biasa dibahas dalam ekonomi lingkungan. Kemudian untuk keuangan sendiri. Ekonomi, kita tahu berkaitan dengan uang. Kita membahas mengenai keuangan. Membahas mengenai tujuan utama rumah tangga dan pemerintah melakukan pembayaran. Untuk apa sih mereka melakukan pembayarannya? Untuk mendapatkan apa? Keadaan keuangannya seperti apa? Pembeliannya apa? Serta menyangkut juga mengenai pasar modal. Ada saham, obligasi, pengaturan keuangannya, finansial, dan juga instrumen derivatif. Atau instrumen turunan dari saham dan obligasi. Seperti right, waran, option, future, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga membahas mengenai ekonomi kesehatan. Dia menganalisis mengenai sistem kesehatan beserta pemainnya. Yakni pemerintah, perusahaan asuransi, penyedia jasa kesehatan, dan pasiennya juga. Kita membahas mengenai itu semua. Memberikan pengetahuan mengenai permintaan terhadap layanan kesehatan. Keadaan pasar asuransi itu bagaimana? Permintaan penawarannya. Program kesehatan pemerintah, dampaknya seperti apa? Terhadap pertumbuhan negara dan juga perekonomian. Kemudian kompetisi yang dilakukan dari pemain-pemainnya beserta regulasi ditutupkan seperti apa? Nah, itu dibahas dalam ekonomi kesehatan. Ekonomi sangat luas, bukan? Iya. Kemudian ada sejarah pemikiran ekonomi. Yang membahas mengenai filosofi apa yang mendasarinya. Studi tentang pembangunan ekonomi berdasarkan teori dan ide dari waktu ke waktu. Pemikiran dan landasan teori dari tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith, Karl Marx, dan Keynes. Jadi kita membahas mengenai kenapa mereka bisa melakukan pemikiran seperti itu. Landasan teorinya apa? Kita tilik, kita lihat lebih lanjut sejarah atau latar belakang di dalamnya itu seperti apa. Itu dibahas dalam sejarah pemikiran ekonomi. Kemudian ada lagi ekonomi industri yang melihat dengan seksama struktur dan performa dari industri serta perusahaan dalam cakupan ekonomi. Seperti apa yang telah bisnis selesaikan, siapa yang untung dan siapa yang digugikan. Jadi melihat dari sebuah industri, industri dari sebuah negara, kebijakannya apa, apakah membawa manfaat, apakah membawa kerugian, dan bagaimana perkembangannya untuk mendukung perekonomian nasional. Industri masing-masing bisa dibahas dalam ekonomi industri, jadi fokus pada industri. Bisa juga secara global keseluruhan. Kemudian ada ekonomi internasional. Ketika kita mengatakan internasional, berarti kita tahu ya, globalisasi luar negeri. Kita mempelajari tentang arilan arus pertukaran barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Maupun dengan instansi keuangan internasional. Jadi kita tidak melulu tentang ekspor-impor, tapi kita bisa berhutang. Kita bisa meminjam uang dari lembaga institusi keuangan internasional. Kemudian ekonomi internasional juga membahas mengenai apa keuntungan dan kerugian jika sebuah negara memperbolehkan masyarakat untuk terjun bebas di pasar dunia. Melakukan ekspor-impor secara bebas. Tarifnya gimana? Kuotanya gimana? Bia cukai, biaya masuk, biaya impor. Itu dibahas di sini semua. Kenapa mata uang sebuah negara seperti dolar bisa sangat kuat? Atau bisa melemah, bisa turun? Itu dibahas dalam ekonomi internasional, forex juga. Kemudian ada ekonomi tenaga kerja yang berkaitan dengan faktor apa saja yang menentukan tingkat upah, pengangguran, dan tenaga kerja. Membahas pula mengenai bagaimana masyarakat menentukan pekerjaan, berapa lama untuk bekerja, dan jenis pekerjaan. Apakah ada perubahan peran ketika sistem manajemen dari tahun ke tahun berganti, dan sebagainya. Dan juga ekonomi tenaga kerja ini juga fokus kepada serikat pekerja dan juga manajemen perusahaan. Dan bagaimana hubungannya dalam mengelola perusahaan. Ekonomi dan hukum selanjutnya menganalisis mengenai fungsi ekonomi dalam aspek peraturan, legalitas, dan institusi. Membahas mengenai bagaimana hukum dan peraturan berubah seiring dengan perubahan perilaku individu dan bisnis. Bagaimana penyesuaiannya, bagaimana tindak lanjut mengenai kasus kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian dari ekonomi dan bisnis, ada ekonomi publik yang berkaitan dengan peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi. Bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan peran terkait perekonomian. Bagaimana seharusnya pemerintah mendanai pelayanan yang diberikan. Program pemerintah seperti apa yang bisa mengentaskan kemiskinan, penganggulan, dan polusi lebih kepada ekonomi publik. Yang terakhir, ada ekonomi urban dan regional. Ini mempelajari tentang penempatan spasial dari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di wilayah urban seperti apa, regional seperti apa, interaksinya bagaimana. Terus, mengapa harus ada kota, kenapa harus ada lokasi perusahaan manufaktur tersebut jauh dari pusat perkotaan. Aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat urban dan regional. Semuanya dibahas dalam ekonomi urban dan regional. Jadi, itu tadi teman-teman. Untuk cabang-cabang atau bagian dari studi ilmu ekonomi yang sangat banyak. Jadi, kita bisa fokus untuk mempelajari yang mana jika kita ingin tertarik. Pada kesempatan selanjutnya, saya akan membahas mengenai pelajaran perbedaan antara ekonomi, manajemen, dan akutansi. Ini yang terkait dalam hal ekonomi, tapi mempunyai studi literatur yang berbeda. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian teman-teman.